Ya teman teman, ketemu lagi ya Saya Mahemi Channel Hari ini saya mau kasih tip ya ke pemula nih Untuk mengetahui gigi rasio airacking Sebenarnya bukan buat gigi rasio airacking aja ini Tapi global ya Buat teman teman Buat teman teman pemula Yang Baru gitu Bongkar bongkar mesin Jadi teman teman bisa tau Yang mana gigi 1, mana gigi 2 Dan seterusnya Oke sekarang kita lihat ya data spek Gigi rasio airacking ya Ini di depan ada gigi rasio airacking Standar Anda ada speknya seperti ini Ini gigi 1, 12, 3, 4, 16, 30, 19, 26 Dan seterusnya sampai gigi 5 ya Ini kalau teman teman gak tau triknya Ini teman teman capek Maksudnya capek ngitung satu 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 Ini 12, 34 kita harus cari dulu giginya Hitung satu satu Ini 12 berarti ini gigi 1 Ini gigi 4 Berarti kita hitung disini Sekarang saya kasih trik ke teman teman Gimana cara Tentukan yang mana gigi 1 Mana gigi 2 Mana gigi 3 Sampai seterusnya ya Oke untuk trik ini global ya teman teman Maksudnya mencakup semua motor ya Semua tipe ya Mau bebek Mau sport Mau merk yamaha Honda Suzuki Semua teman teman ini bisa pakai Trik ini Kecuali di motor-motor GP atau motor Vespa ya Karena saya belum pernah bongkar Kedua motor itu Oke teman teman sekarang Saya kasih tau triknya Buat pemula ya Biar gak bingung Tentuin mana gigi 1 2, 3, 4, 5 Atau bahkan 6 di motor lain Oke yang pertama teman teman Kalau menentuin mana gigi 1 2, 3 dan seterusnya Tentuin teman teman Mau ngitung dari mana Mau dari as primer Ini as yang nyambung ke rumah gopling Atau as kunder Ini as yang nyambung ke gear depan Sekarang kita ambil contoh dari as primer ya Ini teman teman Kalau teman teman nentuin gigi dari sini Ini yang nyambung ke rumah gopling ya Gigi yang jumlahnya paling kecil Itu gigi terendah Contohnya seperti ini Ini gigi paling kecil kan di as ini Berarti ini gigi 1 Tutup Setelah ini Teman teman cari Gigi yang paling kecil selanjutnya yang mana Ini kan Berarti ini gigi 2 Ini udah pasti gigi 2 16 ini udah pasti 16 Setelah ini dan ini Teman teman cari lagi gigi paling kecil yang mana Ini kan Nah ini gigi 3 Jadi 1, 2, 3 Tinggal ini yang 2 nih Antara ini dan ini Yang paling kecil yang mana Yang ini kan Kelihatan tuh yang pemata Kita gak usah ngitung Capek kalau ngitung Ini gigi 4 pasti Nah ini gigi 5 Taham ya Kalau dari as primer As yang nyambung ke rumah gopling Gigi jumlah bilangannya yang paling kecil Itu gigi terendah Sekarang kita langsung ke gigi sekunder ya Oke kalau untuk gigi sekunder Kebalikan dari gigi primer ya Eh gigi yang di as primer ya teman teman Untuk penentukan mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan seterusnya ya Teman teman cukup lihat Di as ini Gigi yang jumlah bilangannya Yang paling banyak Itu gigi terendah Lihat Di antara as ini Yang paling banyak yang ini kan Ini udah pasti gigi 1 Nyambung kan gak sini Satu Ini as primer Paling kecil gigi 1 As sekunder paling gede gigi 1 Bener Udah gak mungkin salah Udah pasti bener Setelah ini Teman teman lihat Di antara gigi ini 1, 2, 3, 4 Yang paling gede yang mana Ini kan Ini 2 1, 2 Tinggal ini kan 3, 4, 5 Di antara 3 ini Yang paling besar yang mana Ini Tengah 3 Berarti 1, 2, 3 Udah tinggal 4 sama 5 Di antara kedua gigi ini Yang jumlah giginya paling banyak yang mana Bisa dihitung Kelihatan tuh sama mata Kalau teman teman bisa lihat Bisa lihat kan Paling ini kan yang paling banyak Nah berarti ini gigi 4 Ini gigi 5 Kalau disini ada gigi lagi Berarti gigi 6 Gitu Gitu ya teman teman ya Paham ya Cara ngitungnya mudah Jadi untuk pemula Gak perlu lihat Lihat kayak begini Cukup Pahamin yang tadi saya Tutorialin Itu berlaku untuk semua motor kok Jadi teman teman Gampang nanti Mana gigi 1, 2, 3, 4, 5 Dan gak serumit Yang dibayangin gitu ya Oke Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya